selamat datang di resep pawon putri hari ini saya akan menunjukkan cara membuat lumpia pisang yang mau tau bagaimana cara pembuatannya tonton terus videonya sampai selesai bahan-bahannya ada pisang kepok kemudian ada kulit lumpia ini saya bikin sendiri ada di video saya sebelumnya kalau tidak sempat bikinnya bisa juga beli jadi yang ada di pasar ini terigu nanti akan saya enjarkan untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing kebetulan di kulkas saya adanya ini aneka selai dan juga keju nah untuk susu kental manisnya ini wajib supaya nanti toppingnya ngeset yang tidak berhamburan pertama-tama saya akan potong pisangnya menjadi empat bagian karena saya mau bikin lumpia pisang yang mungil dan panjang kayak sedikit gitu ya kemudian tepung terigunya diberi sedikit air agak 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 kental gitu ya ini nanti fungsinya untuk merekatkan merekatkan kulit lumpianya nah untuk cara melipat lumpianya saya simpel aja letakkan satu lembar kulit lumpia taruh diatasnya potongan pisang digulung seperti ini dirapi-rapikan pinggirnya nah digulung kayak gini udah seperti ini aja tadi sudah saya coba menggulung dan ujungnya itu tanpa saya kasih lem terigu ternyata juga bisa rapat ya bisa melekat gitu jadi sekiranya bisa nempel sendiri ya gak usah pakai lem terigu untuk bentuk lumpianya kalau mau dibentuk seperti lumpia pada umumnya yang tertutup ujung-ujungnya itu juga bisa tapi saya kali ini maunya yang seperti ini oke sekarang pisangnya sudah terbungkus semua dengan kulit lumpia saatnya kita menggoreng saya akan cemplungkan satu persatu lumpia pisangnya goreng sampai kuning keemasan kemudian angkat dan tiriskan tuh renyah ini buatan suami nama makanannya ini lumpia pisang yang tak diristui mama mungkin berapa di keju kok atau sebenarnya apa-apa 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 sekarang sekarang saya akan memberi topping di atas lumpia pisangnya ini caranya suka-suka ya setengahnya dioles selai kacang setengahnya lagi pakai selai stroberi kemudian kemudian taburi dengan parutan keju kemudian beri susu kental manis supaya toppingnya itu saling menempel kemudian biar tahu kalau ini rasa strawberry jadi saya tambahkan lagi di atasnya selai stroberi dan juga kacang ini dia lumpia pisang ala resep awan putri sudah jadi muantap banget ya hasilnya cantik hasil gorengannya renyah enak gurih manis pisangnya mudah sekali membuatnya dan wajib dicoba di rumah terima kasih sudah menonton resep awan putri hari ini jangan lupa like komen share dan subscribe terima kasih sekarang waktunya ijib ijib mantap banget ntar ijib ini kodaannya bisa dilempit enggak emm 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 lima lima emm emm enak ijib 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 selamat menikmati